nantinya ini bosku medianya akan saya bagi dua bosku separuh untuk tanaman brokoli kuning dan separuhnya lagi nanti untuk tanaman krosandra bosku assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo bosku ini nanti kantongnya akan saya ganti nih bosku dengan kantong ukuran 25 bosku ini udah waktunya untuk dipindah tanam bosku brokoli kuningnya sudah pada rimbun bosku dan ini adalah tanaman hias krosandra bosku atau kasandra bosku yang nantinya ini akan saya pindah tanam bosku sebelum saya pindah tanam ini saya siram dulu bosku agar waktu nanti dicabut itu akarnya gak pada putus bosku ini adalah media tanam yang saya sudah campur sebelumnya bosku saya campur dengan cara diselang-seling seperti ini bosku dan ini sudah saya kasih pupuk kandang bosku ini yang saya aduk itu 8 karung kemarin bosku nantinya media ini akan saya pakai untuk 2 jenis tanaman hias bosku untuk media ini bosku nantinya ini akan saya bagi 2 bosku untuk tanaman hias brokoli kuning sama tanaman krosandra bosku disini saya tetap memakai tanam merah bosku sebagai campuran media tanamnya bosku dan ini pupuk bakarannya bosku untuk tanaman krosandra nanti bosku untuk video kali ini bosku saya akan bagikan bagaimana cara pindah tanam pada tanaman krosandra sama cara mengganti polybag atau media tanam pada tanaman brokoli kuning bosku saya tambahkan tanam merah bosku sebagai campurannya disini yang akan saya dahulukan adalah tanaman brokoli kuning bosku dan nanti sisa media ini akan saya gunakan untuk tanaman krosandra bosku disini akan saya bagikan sedikit bosku caranya cara mengganti kantong pada tanaman brokoli kuning ini bosku disini saya memasukkan medianya setengah kantong dulu bosku kemudian saya ambil tanaman brokoli bosku ini masih kantong 15 bosku saya copot plastiknya saya masukkan ke dalam polybag ini bosku saya posisikan di tengah bosku kemudian saya tutup kembali menggunakan media sekam ini bosku saya isi media sampai penuh bosku untuk media tanam pada tanaman brokoli kuning ini bosku disini saya hanya memakai medianya sekam sama pupuk kandang bosku dan juga tanah merah bosku untuk kantong atau polybagnya bosku ini saya memakai kantong ukuran 25 bosku cara yang saya lakukan ini adalah bosku ini adalah cara mengganti polybag ukuran kecil ke polybag ukuran besar bosku tuh bosku tuh bosku cantikan bosku terus lakukan caranya seperti tadi bosku isi kantongnya setengah dulu kemudian masukkan tanamannya bosku kemudian tutup kembali dengan sekam bosku sampai penuh bosku cara melakukan cukup mudah bosku cukup gampang bosku cukup mengikuti cara saya ini brokoli kuning yang sedang saya ganti kantong ini bosku ini adalah tanaman yang waktu itu saya perbanyak ya bosku yang saya gunakan media tanam itu menggunakan tambahan pupuk bakaran ya bosku cuma waktu itu saya nggak memvideokannya bosku cara menaikkan ke media tahap pertamanya bosku naik kantong 25 ini bosku ini tahap kedua dari pindah tanam ya bosku atau pindah kantong bosku dan untuk ukuran 25 ini adalah ukuran kantong siap jual bosku untuk kedua jenis tanaman yang saya naikkan ini bosku disini saya memakai medianya itu sama bosku saya memakai media sekam cuma untuk media tanam pada tanaman kosandra disini saya menambahkannya dengan pupuk bakaran bosku agar akarnya itu nggak terlalu panas karena pupuk kandang bosku karena sebelumnya media yang saya udah aduk ini sudah saya campur dengan pupuk kandang bosku jadi saya tambahkan sedikit pupuk bakaran bosku biar akarnya itu adem bosku penggunaan tanah pada media tanam untuk brokoli kuning ini bosku disini saya memakainya itu nggak terlalu banyak bosku cukup seperlunya saja bosku karena media tanam brokoli kuning ini sebelumnya saya sudah kasih tanam bosku nanti yang saya akan kasih banyak itu pada media tanam untuk kosandra bosku disitu nanti saya akan kasih tanahnya agak banyak bosku oke bosku cara mengganti polybagnya sudah bosku sekarang kita lanjut ke tahap kedua bosku kita lanjut pada tanaman krosandra bosku saya siapkan medianya terlebih dahulu bosku ini adalah media yang nanti akan saya pakai untuk tanaman krosandra bosku untuk media tanam pada tanaman krosandra bosku disini saya tambahkan pupuk bakaran bosku disini saya menambahkannya dengan pupuk bakaran bosku agar tanaman itu nggak terlalu panas karena pupuk kandang bosku jadi saya tambahkan sedikit pupuk bakaran bosku penggunaan pupuk bakaran ini sangat bagus bosku untuk tanaman krosandra bosku selain dapat menyuburkan tanamannya bosku pupuk bakaran ini juga dapat menghijaukan daunnya bosku untuk media tanamnya bosku pada tanaman krosandra ini bosku disini saya memakai tanam merahnya itu agak banyak bosku untuk kantong atau polybagnya bosku ini saya memakai kantong ukuran 25 bosku disini saya akan bagikan caranya bosku cara memindahkan tanaman krosandra ke media tanam yang baru bosku cara melakukannya hampir sama bosku pada tanaman broccoli tadi bosku krosandra sendiri bosku tanaman ini juga sering dipanggil kasandra bosku disini saya mengisi polybagnya atau kantong itu setengah dulu bosku kemudian saya ambil tanamannya bosku ini tanamannya sudah cukup tinggi bosku tanaman ini akarnya sudah bagus bosku sangat terimbun bosku dan tanamannya juga sudah mulai ada bunganya bosku karena kan saya ini telat memindahkannya bosku tertunda waktunya bosku kemudian saya masukkan tanah sedikit bosku supaya akarnya itu tidak langsung menaik pupuknya bosku kemudian saya tutup kembali dengan tanahnya bosku dan yang terakhir baru saya masukkan sekamnya bosku saya isi dengan sekam sampai penuhnya bosku disini selain saya membagikan bagaimana cara mengganti polybag pada tanaman brokoli kuning ini bosku dan juga cara pindah tanam pada tanaman krosandra ini bosku disini juga saya membagikan bagaimana cara mencampur media tanam pada dua jenis tanaman yang berbeda ini bosku dan mudah-mudahan yang saya bagikan ini bermanfaat ya bosku oh iya bosku untuk kedua jenis tanaman hias yang saya naikkan ini bosku dua jenis tanaman ini tanaman yang sedang laris ya bosku di lapak-lapak saat ini bosku selain laris bosku kedua jenis tanaman ini juga cukup gampang untuk diperbanyak ya bosku jika video ini terlalu panjang bosku bosku boleh menggesernya bosku untuk tanaman krosandra bosku ini cara memperbanyaknya cukup gampang bosku tanaman krosandra sendiri bosku ini cara memperbanyaknya dengan cara disetek ya bosku dia bisa disetek sampai ke batang-batang ya bosku ditanam ke batang juga masih tumbuh bosku dan untuk tanaman krosandra sendiri bosku dan untuk tanaman krosandra sendiri bosku ini tidak perlu disungkup juga dia akan tumbuh bosku yang penting ditanamnya itu pada tempat yang peduh ya bosku dua jenis tanaman yang saya bagikan ini bosku cara memperbanyaknya cukup gampang bosku tanamannya cukup simple untuk diperbanyak ya bosku nanti akan saya buatkan bosku caranya cara memperbanyak tanaman krosandra ini bosku untuk kantong pada tanaman krosandra ini bosku ini sebenarnya nggak harus naik kantong 25 bosku ini cukup naik kantong 15 saja bosku tanaman ini pun sudah siap dijual bosku dikarenakan yang saya naikkan ini cuma sedikit bosku jadi saya naikinnya itu pakai kantong 25 bosku dan juga tanamannya pun sudah sangat besar bosku jadi tidak sesuai dengan kantong kecil bosku dan ini akan saya jadikan sebagai biangan bosku yang nantinya pelantian saya setek bosku untuk diperbanyak lagi bosku kedua jenis tanaman yang saya perbanyak ini bosku ini adalah jenis tanaman proyek ya bosku oke bosku sekian untuk video kali ini mudah-mudahan apa yang saya bagikan ini bermanfaat kita berjumpa lagi pada video-video saya selanjutnya bosku oke bosku saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati